bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kedaulatan rakyat sahabat semua proses pendaftaran pemilu sudah dimulai dan rupanya partai terbesar yang ada di Indonesia PDIP sudah manajemen kepartaian dari ISO mungkin ya kita lihat kebar beritanya Jakarta Kompas TV, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDI Perjuangan Pamer partainya menjadi satu-satunya di Asia yang memiliki sertifikasi manajemen kepartaian melalui ISO 9001-2015 betul ya ISO ya memang itu banyak diterapkan di bidang-bidang yang lebih profesional dan rupanya PDIP mengklaim sebagai partai yang pertama mau diingat, yang terpenting itu bukan sertifikasinya tapi kelakuannya, ahlaknya kan gitu, ahlak yang baik itu kinerja-kinerja yang efektif itu itu menggambarkan sebuah manajemen yang rapi bukan disini ada sertifikasi tapi manajemennya tetap pablas kan sudah lah kita juga tahu ya sudah menjadi rahasia umum berbagai program sertifikasi itu bisa beli ya sertifikatnya saja kok ya saya tidak menuduh partai PDIP melakukan itu tapi makanya mohon agar tidak dituduh seperti itu ya tunjukkan memang betul bahwa kinerja PDIP adalah kinerja yang positif kinerja yang profesional, yang efektif nah harusnya itu dimunculkan salah satunya dengan minimnya aksi-aksi korupsi dari para kadernya sendiri kan begitu ya kan kalau semakin banyak kader yang melakukan korupsi artinya ada pembinaan yang tidak bagus di dalam ada manajemen kepartaian yang tidak efektif nah ini disombong-sombongkan diriariakan punya sambil masalahnya disini rakyat melihat dengan mata kepala sendiri Harun Masiku apa kabar? kemana? kemudian kalau kita lihat data banyak sekali kader-kader dari PDIP yang terjerat kasus korupsi apa nggak malu gitu dengan menyombongkan punya sertifikasi ISO kalau itu dianggap tidak berhubungan ya itu lebih parah lagi ya ngapain kita punya manajemen yang bagus kalau orang-orangnya ternyata jadi tidak bagus kan manajemen yang bagus itu untuk mengangkat kinerja-kinerja orang per orangnya menjadi bagus ini Hasto bilang gini reevaluasi terkait dengan sertifikasi manajemen kepartaian melalui ISO melalui ISO 9001-2015 juga dilakukan dan PDIP sebagai satu-satunya partai di Asia terdapatkan sertifikasi kualitas manajemen ISO ini gimana ya? ya gitu lah ya dengan modal manajemen kepartaian tersebut Hasto mengatakan PDIP tidak akan hanya menjadi partai yang mendaftar pertama sebagai parpol calon peserta pemilu 2024 Hasto menambahkan PDIP juga akan berkomitmen untuk mengikuti seluruh tahapan pemilu dengan baik dan sepsama ya memang harusnya begitu itu sih bukan prestasi itu syarat ya dengan mendukung penyelenggaran pemilu KPU Bawaslu dalam upaya meningkatkan kualitas pemilu 2024 yang akan datang mereka yakin nih bahwa syarat sudah dipenuhi 100% sudah diterima oleh ketua KPU Hashim Ash'ari memang ini dibuka oleh KPU mulai tanggal 1 Agustus berarti perhari ini dan PDIP langsung melakukannya nah jangan sampai kemudian rakyat melihatnya begini ini satu-satunya partai yang punya ISO manajemen tapi satu-satunya partai juga yang koruptornya terbanyak kan gimana? kan yang terpenting yang dijawab tuh itu gitu loh korupsi Bansos itu kan luar biasa ini tidak ada penjelasan yang cukup detail dari PDIP bagaimana agar itu tidak terulang kembali apalagi sentri sosialnya penggantinya masih juga dari PDIP jadi sudah lah rakyat tidak butuh sertifikasi rakyat butuh pembuktian rakyat butuh orang-orang para pejabat para politikus yang konsen terhadap kepentingan rakyat bukan menunjuk-nunjukkan sertifikat seperti itu dan kita memang jadi bertanya lantas hebatnya PDIP dimana? sebagai partai terbesar hari ini ya, tapi kalau terlena saya kira 2024 tenggelam itu dan jangan sampai juga kemudian ada celotehan bahwa ini manajemen kepartai ini dianggap sebagai manajemen korupsi kan repot bagaimana caranya agar bisa melakukan korupsi yang baik tidak ketahuan kan repot kalau begitu dan di kesempatan yang sama juga Asto menyatakan bahwa kami katanya beda dengan PKS dan Demokrat kalau kok ujuk-ujuk bahas PKS dan Demokrat ya jelas beda lah dari warna partainya saja beda dari backgroundnya saja beda yang beda itu jangan dibedakan karena sudah beda tapi kita simak kabarnya di sini Asto menegaskan partainya mengedepankan semangat gotong royong menghadapi pemilu 2024 untuk itu peluang kerjasama politik dengan partai politik lain juga tetap terbuka kami mengedepankan semangat gotong royong ada berbagai perubahan dan ini wajar dalam kajian Burhanuddin Muh tadi para akademisi ada perbedaan ideologi hal yang wajar PDIP berbeda dengan PKS PDIP berbeda dengan Demokrat itu hal yang biasa dalam politik sebagai diferensiasi sehingga rakyat memiliki pilihannya tetapi PDIP mengedepankan semangat gotong royong untuk bangsa dan negara gotong royong dalam hal apa? ini kan yang harus diperjelas kerjasama dalam hal apa? kalau kita lihat faktanya mohon maaf ya karena memang ini sebuah fakta partai PDIP adalah partai yang kadernya terbanyak terjerat kasus korupsi apakah gotong royong dalam korupsi? kan tentu maksudnya tidak begitu jadi mohon di detailkan janganlah para politikus itu bicara dalam hal-hal yang abu-abu nggak jelas atau mengawang-awang rakyat itu butuhnya hal yang konkret jelas apa yang akan dilakukan kapan itu dilakukan bagaimana rencana hasilnya dan nanti evaluasinya seperti apa kan begitu ini kalau di viva.co.id komentar-komentarnya ya kurang lebih begitu gotong royong kan korupsi gotong royong korupsinya mungkin maksudnya ya semua hampir bicara hal yang sama gotong royong dalam korupsi kedepankan korupsi luar biasa ini ini harusnya menjadi evaluasi yang betul-betul mendalam untuk PDIP karena frame masyarakat terhadap PDIP hari ini seperti itu sebagai partai terkorup artinya kadernya banyak terjerat korupsi selamat menikmati 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 selamat menikmati